Hai semua, kali ini saya bereksperimen membuat mozzarella kawe Eksperimen saya kali ini saya buat dengan menggunakan keju dan tanpa keju Untuk hasilnya hampir-hampir mirip ya Menurut saya mozzarella kawe ini rasanya jauh banget sih dari mozzarella yang asli Lebih mirip ke susu goreng Nah ini sih rasanya lebih enak dari susu goreng ya kalau menurut saya Boleh dicobain Langkah pertama saya mencampur susu cair dan tepung tapioca Fungsinya untuk mengentalkan adonan Kalau untuk susu goreng kita menggunakan maizena Di sini kita menggunakan tapioca Setelah itu saya menggunakan air untuk melarutkan kejunya Nah di sini saya menggunakan keju oles Karena menurut saya keju oles lebih mudah larut Dan harganya lebih ekonomis Tapi itu bebas ya boleh pakai keju cedar yang diparut juga Di sini saya juga menambahkan kental manis agar rasanya lebih creamy Boleh juga menambahkan garam atau perasa lainnya Selanjutnya kita kentalkan susu dan kejunya Jika ingin dibuat mozarella stick Saya sarankan mozarella kawai ini dibuat benar-benar kental ya Agak lebih mudah dipotongnya Nah di eksperimen kedua ini saya tidak menggunakan keju Di sini saya menggunakan perasa bubuk rasa telur asin Nah ini saya menambahkan 2 sendok karena rasa telur asinnya gak gitu berasa ya Perasa bubuk ini bisa kalian mendapatkan di supermarket atau minimarket Dengan rasa yang berenaka ragam Ada rasa keju, balado, barbecue, dan lainnya Nah menurut saya ini cocok banget jadi ide jualan Mozarella stick dengan berbagai rasa Untuk rasanya sendiri lumayan enak ya menurut saya Selanjutnya kita bakal buat mozarella stick ala-ala Di sini saya mau ngores pisaunya dengan sedikit minyak agar tidak menempel Selain dibuat seperti ini bisa dibuat seperti pisang goreng ya Menggunakan adonan basah terigu saja Juga pastikan mozarella-nya terbalur sempurna agar tidak bocor saat digoreng Nah setelah seperti ini bisa di keep untuk frozen food ya Setelah kecoklatan angkat dan tiriskan Siap dihidangkan Nah ini penampakan yang memakai keju dan tidak memakai keju Menurut saya sih mirip-mirip ya Terima kasih telah menonton! Ini contoh pengaplikasian mozarella kawe lainnya Bisa dijadikan topping untuk roti panggang juga Ini kelihatannya lucu dan enak ya Nah ini penampakan setelah dipanggang Ini untuk mozarella stick yang udah dingin Dia gak semolor pas lagi anget Cuma rasanya tetap enak sih Jadi rasanya menurut saya boleh dibuat manis atau asin Dan harus berasa jangan hambar Jadinya lebih enak Oke sekian sharing saya hari ini Semoga berguna ya Selamat mencoba Semoga suka Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya